Pada tahun ini negeri Jambi sudah berusia 66 tahun yang dimana pada segala sektor seperti perekonomian, perusata, pembangunan dan juga seni budaya tentu adanya perkembangan serta kemajuan. Dan di tahun ini pemerintah Provinsi Jambi mengusung tema Jambi Mantap Membangun Negeri. Lalu seperti apakah persiapan dalam menyambut hari ulang tahun Provinsi Jambi ke-66 dan juga apa saja prestasi yang telah diraih oleh pemerintah Provinsi Jambi dan apa-apa saja program-program yang menjadi prioritas pemerintah Provinsi Jambi pada tahun ini. Semuanya akan kami bahas bersama dalam In Jambi, spesial hari ulang tahun Pemerintah Provinsi Jambi ke-66 tahun 2023. Jambi Mantap Membangun Negeri. Bersama saya Hardiansah, inilah In Jambi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Setiajek TV tentunya berjumpa lagi bersama kami dalam In Jambi dan ini merupakan episode pertama In Jambi pada tahun ini. Dan pemirsa senang salih tentunya bersama saya Hardiansah akan memandu dialog pada hari ini selama satu jam ke depan. Dan pemirsa In Jambi selalu berupaya dan berusaha untuk selalu menyajikan ataupun memberikan tayangan-tayangan yang edukatif, berkualitas dan juga informatif bagi masyarakat Provinsi Jambi yang menonton tentunya. Dan pada hari ini dialog diselenggarakan di Hotel Luminor Jambi yang berlokasi di Jalan Empu Gandring No. 72 Kebunjuruk, Kota Jambi. Dan pada saat ini pemirsa kita sudah kedatangan dari sumber yang sangat luar biasa. Seperti biasa kami ingin menyapa terlebih dahulu yang pertama ada perwakilan dari pemerintah Provinsi Jambi yaitu asisten bidang administrasi dan umum yaitu Bapak Jangcik Mohza SPD MSI. Assalamualaikum Bapak. Oke terima kasih sudah bergabung bersama kami di In Jambi. Mungkin boleh dipegang langsung di mic-nya Bapak. Izin Pak. Oke. Dan yang kedua juga sudah hadir bersama kami yaitu Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jambi yaitu Bapak Akmaludin SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Akmal sudah bergabung bersama kami di In Jambi. Nah kita langsung saja nih Pak ya kita membahas terkait dengan hari ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-66. Mungkin pemirsa yang ada di rumah juga ingin tahu nih seperti apa sih persiapan kemeriahan menyambut hari ulang tahun Provinsi Jambi ke-66. Mungkin kita tanggapannya ke Pak Jangcik terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pada seluruh pemirsa bahwa pada tahun ini kita memasuki angka-angka 66 sudah cukup dewasa semuanya Provinsi Jambi yang didirikan pada 6 Januari 1957. Pada tahun ini kita melaksanakan 25 item kegiatan dalam Provinsi Jambi ini. Baik itu cabang-cabang perlombaan, olahraga, ekspo, kemudian nanti upacara, kemudian faripurna di DPR insyaallah besok pagi tanggal 6. Dan Alhamdulillah hari ini sudah 60 persen kegiatan-kegiatan perlombaan itu sudah berjalan. Yang diawali dengan 14 Desember yang lalu kita melaksanakan Jambi bersikir di Masjid Al-Falah, dilanjutkan dengan Lomba Pasang Tengkulu, kemudian putsal antar OPD, kemudian bulu tangkis antar OPD, kemudian ada kegiatan getbol yang semalam sudah semua berdatangan dari masing-masing provinsi. Kemudian kita ada juga yang sifatnya olahraga tradisional, nangkap belut, lari dalam karung, kemudian Jambi Expo yang sudah dibuka kemarin lupa Pak Gubernur, yang Alhamdulillah pesertanya sangat mengembirakan kita, antusias karena ada 233 stand yang ikut, kalau dibanding pada tahun 2002 yang lalu hanya 85 stand, jadi hampir 30 persen kenaikannya. Dan semua kegiatan sudah berjalan, dan salah satu yang sedikit agak berbeda dari tahun lalu, pada tahun ini kita ada kegiatan milir berakit yang merepleksikan provinsi Jambi pada masanya berakit adalah salah satu alat transparasi sungai yang sangat ramah lingkungan. Dan sekarang pesertanya sudah berada di Kabupaten Patanghari, insya Allah nanti tanggal 6 Januari mereka sampai di Jambi, tepatnya itu di Tepian Rajo, Ancol, depan rumah jabatan Gubernur Jambi, dan akan diterima oleh Bapak Gubernur Jambi. Oke, mungkin dari Pak Akmal sendiri, melihat berbagai macam kegiatan yang diagendakan oleh pemerintah provinsi Jambi, ini melihatnya seperti apa nih Pak? Baik, pemerintah JAK TV yang kami banggakan, tentu senior kami, Bang Jangci Mohzah selaku asisten 3, kita di DPRD mengapresiasi, mengapresiasi semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jambi, dalam rangka memeriahkan hut Jambi yang ke-66 tahun ini. Dari rangkaian-rangkaian kegiatan tadi, tentu ada produk-produk UMKM di sana, dan itu kita apresiasi. Jangan sampai misalnya produk-produk UMKM ini tidak tersentuh, karena program Gubernur sangat banyak untuk produk UMKM. Menggalakkan UMKM, tetapi hari ini ada Jambi Expo. Nah, di sanalah produk-produk ini bisa dipasarkan dan bisa dilihat oleh masyarakat. Kita mengapresiasi kegiatan-kegiatan tersebut, tetapi dari segala macam kegiatan itu, tentu kita juga harus memakna itu. Bukan sebagai sebuah ceremonial, tetapi sebuah bagaimana kita merefleksikannya ke dalam kehidupan provinsi Jambi ke depan. Contoh tadi dikatakan ada milir berakit, bahwa itu adalah transportasi sungai pada masanya, boleh saja kita mengenang pada masa itu. Tetapi bagaimana kita mengejawantahkannya pada hari ini, yang milir berakit ini harusnya juga bisa mengatasi persoalan-persoalan batu bara yang hari ini memang sulit di batang hari itu selalu macet. Harusnya ini juga bisa dilakukan melalui transportasi air. Itulah solusi yang paling konkret untuk mengatasi persoalan batu bara. Jadi bukan hanya ceremonialnya, tetapi bagaimana nanti merefleksinya ke dalam program-program gubernur ke depan dengan teknologi kekinian. Baik, berarti bagaimana cara kita merefleksikan tadi kegiatan milir berakit tadi Pak ya, bukan hanya sekedar ceremonial, tapi kalau dari pemerintah Provinsi Jambi sendiri Pak, mungkin adakah program ataupun rencana ke depan untuk mengatasi tadi salah satunya persoalan batu bara nih Pak? Terima kasih dan saya mendukung dengan adinda saya tadi, mendukung. Itu yang kita harapkan bahwa dengan kita memulai mengembalikan lagi fitrah sungai, sungai batang hari yang merupakan sungai terpanjang di Sumatera dan 800 km itu, mereka kita kembalikan fungsinya, di samping dia menjadi fungsi transportasi, sosial budaya di sana, ada fungsi ekonomi, nah inilah yang kita awali dengan milir berakit ini, menjadi salah satu yang dikatakan oleh adinda saya tadi, bahwa untuk angkutan-angkutan produksi Provinsi Jambi dari hulu, ada hasil bumi, ada pertanian, kemudian ada sawit, mungkin ada biji besi dan lain sebagainya, yang selama ini kita menonton menggunakan jalur jalan umum, nah inilah kita jadikan jalur sungai ini menjadi salah satu jalur untuk mengangkat, mengangkut hasil-hasil produk masyarakat Provinsi Jambi ke depan. Oke seperti itu, nah ini kalau kita beraih lagi nih Pak, terkait dengan tema hari ulang tahun Provinsi Jambi ke-66 tahun 2023 ini, Permenitah Provinsi Jambi mengusung tema Jambi mantap membangun negeri ini Pak, mungkin ada makna ataupun arti, barangkali ada filosofi serta gagasan mungkin yang ada, terdapat di dalam tema tersebut Pak. Terima kasih, kita mau mengusung tema Jambi mantap membangun negeri, yang mungkin dari semua ornamen yang ada pada logo tersebut, jelas punya makna, baik dari sisi warna, bentuk, bahwa yang jelas masyarakat yang berbudaya, makanya logo Jambi mantap membangun negeri tersebut, tetap dengan apa namanya, filosofi tanduk kambing yang di atas itu, mudaya, kemudian dari segi pewarnaan, bahwa tidak ada pilihan, bahwa membangun bekerja itu adalah secara bersama-sama, jadi artinya bukan saja tugas membangun itu tugas pemerintah Provinsi Jambi dan DPR, tapi seluruh masyarakat, semua stakeholder, mari kita bersama-sama berpastabikul hayurat, membangun Jambi mantap itu sesuai dengan tugas fungsi kita masing-masing, baik sebagai anggota masyarakat, pemerintah, TNI, Polri, pelajar, mahasiswa, dan seluruh isi negeri Jambi ini, kita tekadkan diri untuk membangun negeri, negeri Jambi khususnya, sehingga negeri Jambi ke depan tetap sejajar dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Yang pastinya ini merupakan bentuk kerjasama harusnya kolaborasi Pak ya, bukan hanya dari pemerintah DPR, tapi juga masyarakat, bahkan juga kaum-kaum milenial nih Pak ya, ini menarik perbincangan kita di hari ini, terkait dengan spesial hari ulang tahun pemerintah Provinsi Jambi ke-66 tahun 2023. Kita akan lanjutkan lagi, setelah yang satu ini, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa tentunya, kembali lagi bersama kami dalam program In Jambi, dan di hari ini spesial hari ulang tahun pemerintah Populinsi Jambi ke-66 tahun 2023. Kita lanjutkan lagi diskusi kita di segmen awal tadi ya Pak ya, terkait dengan hari ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-66 tahun ini nih Pak. Ini mungkin dari Pak Akmal sendiri, barangkali ada ingin menambahkan terkait dengan tema yang diusung oleh pemerintah Provinsi Jambi, yaitu mantap membangun negeri. Ini temanya optimis nih Pak ya, mungkin dari Pak Akmal sendiri melihatnya seperti apa nih Pak? Bahwa kita melihat tema ini betul, temanya adalah tema yang optimis. Dan tema yang harusnya juga sesuai dengan visi-visi Gubernur Jambi, yaitu Jambi Mantap. Nah, hari ini Jambi Mantap membangun negeri, harapan kita bahwa tidak ada lagi pelosok-pelosok desa yang tidak teraliri listrik sebagai kebutuhan dasar. Kemudian tidak ada lagi masyarakat kita yang kesulitan air bersih. Bagaimana juga kita mengentaskan kemiskinan, menjawab lapan indikator kemiskinan yang berada di Provinsi Jambi dengan program dan visi-visi Gubernur Jambi Mantap. Karena visi-visi Jambi Mantap itu, kalau diterjemahkan dengan baik oleh seluruh SKPD dan perangkat yang berada di Provinsi Jambi, harusnya itu bisa menjawab lapan indikator kemiskinan itu. Tetapi memang nanti kita lihat seperti apa, apakah selama 2022 kegiatan ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Kita melihat bahwa Gubernur Provinsi Jambi sangat luar biasa, berjibaku ya, untuk mencapai visi-visinya. Tetapi satu catatan bagi kami bahwa banyak perangkat daerah dan OPD-OPD yang belum mampu menerjemahkan visi-visi Jambi Mantap. Dan oleh karena itu ada juga kesempatan Gubernur Jambi. Harusnya juga salah satu hari ini menjadi titik dasar kami melihat kegagalan pemerintah Provinsi Jambi adalah dalam Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Jambi. Apa itu Tata Kelola Pemerintahan? Itu ada 14 atau 15 OPD yang sudah habis pada jabatannya itu pada bulan Juli 2022. Karena berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 14 tahun 2014 dan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN bahwa JPT itu masa jabatannya adalah 5 tahun. dan bisa diperpanjang kalau kinerjanya baik dan bisa didemosi ketika kinerjanya tidak baik. Nah hari ini kita juga belum melihat apa yang menjadi kendala oleh Gubernur Jambi tentu leading sectornya adalah sekda Provinsi Jambi selaku orang pejabat ya yang mengetahui persoalan manajemen ASN untuk memberi masukan kepada Gubernur terkait 15 JPT ini yang sudah habis jabatannya. Jangan sampai ini nanti menimbulkan persoalan baru digugat oleh masyarakat persoalan legal standing. Apakah jabatan itu masih berlaku atau tidak? Ini malu kita. Kalau tata kelola pemerintahan ini juga belum tuntas. Demikian. Oke, baik. Kalau dari Pak Jangsik sendiri barangkali ingin menanggapi persoalan yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Akmal yaitu persoalan jabatan OPD tadi Pak. Iya. Sesuai dikatakan oleh Pak Akmal tadi bahwa visi-visi Jambi Mantap itu satu, misi pertama itu adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Disampaikan tadi bahwa ada 16 OPD, 14 OPD yang secara aturan perundangan yang sudah mencapai usia 5 tahun dan itu dimungkinkan untuk dilakukan dengan 5 tadi. Dikukuhkan pada tempat yang sama, dikukuhkan pada tempat yang berbeda, dipungsionalkan, kemudian demosi, dan terakhir tidak diperpanjang. Alhamdulillah dengan setahun kemimpinan beliau ini beliau melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan aturan perundangan-undangan dan sekarang sesuai dengan apa yang disampaikan melalui media sosial 16 OPD tersebut sudah dilakukan evaluasi kinerjanya dan sekarang sudah dibawa ke Komisi KSN di Jakarta untuk minta persetujuan. Insya Allah pada bulan ini juga ada dilakukan penyusuan-penyusuan jabatan di Merintah Provinsi Jambi agar ada keseimbangan yang disampaikan tadi semangat Pak Gumnur membangun Jambi ini yang berada pada OPD-OPD teknis tadi sehingga dia sama-sama berjalan. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Pak Akmal tadi sekarang sudah on process. oke berarti masih on process nih Pak ya mudah-mudahan dapat segera diselesaikan. Dan juga kalau kita beralih lagi nih Pak tadi sempat disebutkan oleh Pak Jangcik di segmen awal bahwasannya pada tahun ini Jambi Expo Jambi Mantap Expo nih Pak ya itu peserta stand expo-nya itu sudah melebihi 200 stand nih Pak berarti peningkatannya dari tahun lalu yang hanya 80 stand nah ini mungkin bisa menjadi ajang promosi gitu Pak ya untuk teman-teman apapun pelaku UMKM untuk Pak Jangcik sendiri untuk melihat ini seperti apa nih Pak tumbuhnya pelaku UMKM yang ada di provinsi Jambi Terima kasih Alhamdulillah bahwa UMKM kita sudah sangat menggeliat sesuai dengan program PEN Pemulihan Ekonomi masyarakat Lumi Negara bahwa tugas pemerintah salah satunya menurut Pak Gubernur pada saat pembukaan Jambi Expo kemarin membangun konfiden membangun konfiden UMKM kita harus yakin dan percaya produk-produk mereka itu layak jual dan bisa dijual bahkan dari P3DN itu sudah hampir 500 produk UMKM Jambi sudah terdaftar sudah terdaftar pada P3DN dan beliau sampaikan juga pada saat pembukaan itu bahwa kursi rotan kita sudah dibeli oleh pemerintah Banten melalui online tadi melalui online tadi nah jadi yang penting kita membangun konfiden UMKM kita yakinlah bahwa produk yang mereka buat produk yang mereka produksi akan punya nilai jual sepanjang dilakukan penataan kemasan-kemasan yang menarik sehingga konsumen akan tertarik dengan apa yang kita produksi kalau Pak Akmal sendiri menanggapinya mungkin dari sisi pemerintah barangkali ada yang perlu ditambahkan perhatiannya atau seperti apa Pak? baik jadi memang kembali yang persoalan UMKM Provinsi Jambi menganggarkan 1500 bantuan UMKM melalui Dumi Sake Gubernur Provinsi Jambi ada bantuan untuk emak-emak ada bantuan untuk milenial ada bantuan untuk pemula itu ada 1500 harapan kami dengan itu dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi yang sudah mulai berjalan di 2021 dan ini bergulir pada 2022 dan bergulir lagi di 2023 harapan kita bahwa kegiatan itu bisa menumbuhkan produk-produk UMKM baru tetapi muncul persoalannya opini teknis harus mampu bagaimana mengawasi penyaluran dana tersebut dengan baik bagaimana melakukan pembinaan terhadap UMKM bagaimana memberikan pelatihan memberikan edukasi supaya mereka bisa mengurus yang namanya PIRT bagaimana mereka bisa mengurus yang namanya sertifikasi halal bagaimana mereka bisa mengurus yang namanya DINCAS kenapa ketika produk-produk ini tidak ada label halal label segala macamnya maka ini tidak akan masuk ke supermarket-supermarket yang berada di provinsi Jambi nah tentu kita berharap inilah tugas pemerintah melakukan pembinaan-pembinaan itu sehingga nanti pada akhirnya kita juga mendorong bagaimana packagingnya bagus sehingga nanti di sentra-sentra UMKM yang dibantu oleh pemerintah provinsi Jambi itu ada mesin-mesin packaging yang dikasih sehingga juga bisa UMKM ini maksimal dan bisa memang mengangkat harkat martabat hidup dan perekonomian masyarakat yang berada di bawah yang selama ini mereka mampu membuat keripik pisang tetapi tidak mampu memasarkannya tugas pemerintah provinsi Jambi ini adalah bagaimana memberikan pemasaran ini untuk masuk ke supermarket supermarket yang berada di provinsi Jambi dan pemirsa tentunya ini menarik lagi untuk kita bahas spesial hari ulang tahun pemerintah provinsi Jambi ke 66 tahun 2023 kami akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini dan pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di Jambi kita melanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan spesial hari ulang tahun provinsi Jambi ke 66 tahun 2023 kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Pak Jangcik dan juga Pak Akmal kita lanjutkan lagi terkait dengan capaian pemerintah provinsi Jambi di tahun 2022 ini seperti apa saja jadi Pak barangkali ada prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh pemerintah provinsi Jambi di tingkat nasional mungkin bisa dibantu dijelaskan ke pemirsa yang ada di rumah terima kasih yang jelas pertama di sebelah saya ini adalah menggota DPRD provinsi Jambi dari sisi penganggaran 2022 kita itu pada angka 4,7 triliun dan ABBD tahun 2023 ini kita 5,3 ya 5,3 blablab gitu artinya ada peningkatan ABBD provinsi Jambi yang cukup signifikan untuk daerah kita untuk penghargaan penghargaan capan-capan tingkat nasional yang pertama kita mendapat penghargaan dari K3 Pak Gubernur kita mendapat penghargaan K3 kemudian ada juga Basnas Award dari sebagai pendukung gerakan zakat kemudian penghargaan apa lencana karya bakti dari permuka untuk Pak Gubernur kemudian melatih untuk Pak Wakil Gubernur kemudian penghargaan BKN Award tahun 2022 kemudian dari Kementerian Tenaga Kerja kemudian ada juga kita mendapat penghargaan Upakara Wanwanugraha kemudian beliau juga mendapat pemerintah provinsi Jambi melalui Pak Gubernur penghargaan anugerah revolusi mental dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia terakhir penghargaan apa namanya peringkat kepatuhan dari Ombudsman RI dan banyak lagi yang lainnya mungkin tidak bisa kami sampaikan secara menyeluruh tapi itulah bukti bahwa pemerintah bekerja pemerintah provinsi bekerja pada tahun 2022 yang ditunjukkan dengan penghargaan penghargaan yang kami sampaikan tadi dan penghargaan itu dicapai di tengah tahun 2022 yang mana tahun 2022 ini merupakan tahun transisi kita beralih dari masa pandemi ke masa endemi yang kita mulai beraktifitas normal kembali dan tentunya ini menjadi tugas berat bagi pemerintah tentunya dari provinsi Jambi untuk mengembalikan pemulihan ekonomi daerah dan kalau untuk dari Pak Akmal sendiri menanggapnya seperti apa evaluasinya apa saja di tahun 2022 yang pertama tentu kita mengapresiasi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Jambi terkait dengan banyaknya penghargaan yang didapat di tingkat nasional salah satunya misalnya adalah transparansi kemudian dan segala macamnya dan terakhir kita melihat kemarin rilis data ombudsman bahwa provinsi Jambi itu masih memberikan pelayanan yang terbaik catatan yang saya ambil itu adalah dari ombudsman bahwa yang terbaik di sana itu adalah baru pelayanan minimal dasar tetapi pelayanan memang yang prima yang memang harusnya didapat oleh masyarakat secara maksimal itu belum dapat di pemerintah provinsi Jambi jadi pelayanan minimal itu misalnya bahwa di kantor di depannya ada resepsionis penerima tamu baru sebatas itu tetapi kita menginginkan bahwa bagaimana ke depan pemerintah provinsi Jambi bisa memastikan semua kegiatan kegiatan itu bisa berjalan dan ada waktu SOP yang jelas misalnya ketika ada mengurus perizinan jelas berapa hari ini bisa selesai itu yang ingin kita lihat di pemerintah provinsi Jambi karena itu adalah bagian daripada tata kelola yang baik yang kedua kita melihat bahwa gubernur kita ini sangat agresif optimis membangun negeri Jambi luar biasa siang malam tetapi kita masih melihat bahwa OPD-OPD yang ada ini santai saja sehingga kita melihatnya gubernurnya berlari kencang OPD-nya seperti jalan santai nah ini yang kita melihat belum seimbang ini antara top leader dengan yang berada di bawah kita menginginkan bahwa ini seimbang sehingga ini pembangunannya juga bisa maksimal contoh yang paling sederhana lagi adalah ada kegagalan dari pemerintah provinsi Jambi tentu kami juga minta nanti bagaimana pertanggungjawaban terkait dengan tahun jama pembangunan stadion dan pembangunan Islamic Center yang sudah kita pastikan bahwa 2022 tidak bisa dilaksanakan tendernya saja belum selesai artinya ini perlu mereview perjanjian kesepakatan terkait dengan tahun jama nah apa persoalannya harusnya secara teknis ini bisa berjalan dengan baik secara hitung-hitungannya ini persoalannya dimana kita mau lihat juga nanti kemudian yang ketiga yang paling sederhana kita melihat bagaimana hari ini ada proyek yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan diingin-inginkan dan diidam-idamkan itu adalah RTH Putri Pindang Masa yang berada di Pasarang Soduo idealnya masyarakat pada hut Jambi yang ke-66 ini kita bisa menikmati dan santai-santai di RTH tetapi sampai hari ini itu belum selesai kita juga melihat bagaimana ini kita menilai ini harus berjalan dengan baik dan itu yang saya bilang tadi gubernurnya sudah berlari kencang ini berlari kencang tetapi beberapa OPD dan beberapa selon tiga itu masih santai-santai nah ini yang kita minta juga kepada gubernur bagaimana dia membuat tim yang solid ya di pemerintah provinsi Jambi ini untuk mencapai visi misi Jambi mantap itu sesuai dengan realnya dan kami di DPRD provinsi Jambi siap untuk memberikan memberikan curahan pikiran memberikan penganggaran selama itu dalam rangka mencapai yang namanya IKD IKM dan IKU daripada dinas tersebut demikian oke merangkali dari Pak Jangcik ingin menanggapi terkait dengan persoalan-persoalan dan program-program yang belum tercapai di tahun 2022 seperti apa nih Pak? ya terima kasih itulah pembangunan artinya kita bertahap makanya disampaikan oleh dinda saya tadi Akmaludin yang pertama misi-misi kita itu misi pertama itu adalah menetat-tetat kelola pemerintahan jadi kalau memang disana-sini masih ada hal-hal yang belum sesuai itulah yang kita lakukan tadi saya katakan evolusi kinerja misi kedua menetapkan perekonomian masyarakat dan daerah jadi itu tadi melalui UMKM yang beliau sudah sebutkan nah kemudian misi ketiga dari pemerintah provinsi Jambi adalah memantapkan kualitas sumber daya manusia nah inilah beliau juga sudah tahu kita membuat beasiswa untuk S1 S2 S3 agar warga negara warga masyarakat provinsi Jambi dari berbagai segmen tadi mereka dosen mereka berada perubahan tinggi mereka berokrasi kita beri kesempatan walaupun dengan jumlah yang masih sangat terbatas tapi paling tidak niat untuk melaksanakan visi-visi Gubernur Jambi Jambi Mantep 2004 itu kita laksanakan mungkin dikatakan oleh beliau tadi satu tahun adalah waktu yang singkat untuk kita bisa melakukan apa namanya terobosan-terobosan tapi yang jelas kita akui bersama secara bertahap bahwa ini sudah cukup baik hasilnya oke baik kalau untuk di tahun 2023 ini sendiri Pak dari pemerintah provinsi Jambi itu apa yang menjadi program prioritas dari pemerintah ya seperti disampaikan oleh hadis saya tadi bahwa kita tetap persoalan provinsi Jambi ini secara klasikal adalah infrastruktur makanya kegiatan-giatan yang dikatakan beliau tadi dilakukan pada tahun jama lakukan dengan menggunakan tahun jama itu karena memang apa namanya kita berkeinginan seperti disampaikan di awal tadi bagaimana semua desa yang 3.000 1.600 itu di arili listrik kebutuhan-kebutuhan dasar daripada masyarakat itu yang harus kita capai akses jalannya bisa kemudian lembah apa namanya fasilitas pendidikannya ada kemudian sekarang dengan era digital kita juga tidak bisa pungkiri bagaimana semua desa-desa kita di provinsi Jambi juga punya akses internet atau sehingga mereka bisa berkomunikasi dan mengetahui apa yang terjadi di seluruh wilayah dunia ini dengan menggunakan sistem digital itu oke kalau Pak Akmal sendiri Pak tadi sudah menyampaikan berbagai macam ada catatan-catatan di tahun 2022 terkait dengan capaian yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jambi kalau dinilai menurut dari Pak Akmal sendiri ini cukup puaskah? secara umum kita apresiasi ya artinya ada kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jambi tetapi itu tadi kembali bahwa konsistensi terhadap pembangunan provinsi Jambi ini kan tidak hanya sebatas ini tetapi terus berkesinambungan dan pisi misi gubernur yang sudah tercantum itu harus diperjemahkan oleh PD dengan baik yang terakhir tadi yang disampaikan oleh Pak Asisten bahwa bagaimana kita memberikan akses internet kepada masyarakat kami di DPRD berkali-kali mengkritisi bahwa program PISAT itu tidak menjawab yang namanya pisi misi gubernur karena pisi misi gubernur itu adalah membangun tower di tempat-tempat yang tidak ada sinyal kalau PISAT hanya jangkauan 10 meter nah ini yang kita minta bahwa konsistensi terhadap PISI misi gubernur ini itu diterjemahkan dengan baik oleh OPD sehingga PISI misi ini tercapai dan masyarakat kita merasakan dampak daripada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jambi dalam hal ini gubernur yang diberikan oleh amanah oleh masyarakat provinsi Jambi nah ini amanah ini yang harus dijalankan oleh pemerintah provinsi Jambi yang amanah itu dikasih kepada gubernur tentu gubernur menginginkan PISI misinya itu tercapai pada tahun 2024 secara tuntas secara baik sehingga Jambi Mantap itu betul-betul mantap jangan nanti Jambi Mantap ini tinggal nama nah itu yang kita tidak mau yang malu nanti adalah gubernurnya karena gubernur itu adalah dipilih dan diberi mandat oleh rakyat yang pastinya kita berharap mudah-mudahan tema ataupun tagline Jambi Mantap itu bukan hanya sekedar tagline saja dan kita harapkan Jambi Mantap itu benar-benar mantap ya Pak ya di tahun 2024 kita masih ada satu segmen lagi nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini pemirsa jangan kemana-mana sesaat lagi kami akan kembali setelah yang satu ini baik pemirsa terima kasih Anda masih bersama bersama dengan kami dalam Jambi nah kita lanjutkan di segmen akhir sebelum kita closing barangkali dari Pak Akmal dan juga Pak Jangcik mungkin ada doa dan harapan nih terkait dengan hari ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-66 tentu saja ini berupakan usia yang sudah sangat dewasa nih Pak ya dan kita berharap yang pastinya yang terbaik untuk Provinsi Jambi dari Pak Jangcik terlebih dahulu mungkin apa nih Pak doa dan harapan terima kasih terima kasih sebagai Ketua Panitia HUD Provinsi Jambi yang ke-66 ini ada beberapa sisa kegiatan lagi yang besok pagi ada upacara dilanjutkan dengan Sidang Farifurna kemudian malamnya ada prosesi seni di GOS kemudian besoknya hari Sabtu tanggal 7 ada beberapa perlombaan yang kita lakukan pacu perahu lomba perahu hias kemudian para kepala OPD Prokopimda di Provinsi Jambi itu ikut lomba masak tempoyak kemudian malamnya nanti adalah malam pesta rakyat yang insyaallah akan hadir Yudika kemudian hari minggunya tanggal 8 itu kita ada sepeda santai kemudian ada jalan santai dan kegiatan-kegiatan lainnya mengundang meminta kepada semua masyarakat Provinsi Jambi salah satu bentuk kita musurku nikmat Allah mari kita hadiri kemudian juga panggilan ekspo ekspo Jambi mantap yang akan berakhir tanggal 7 nanti kita gunakan untuk selalu terjadi transaksi ekonomi di sentra-sentra UMKM yang ada di depan lapangan gubernur dengan kita akhiri nanti kegiatan kita tanggal 9 itu ada gubernur kap di Tebo pertandingan bola kaki antara 11 kabupaten kota terakhir tanggal 15 hari minggu juga Sanmori dari rumah jabatan gubernur sampai ke Candimora Jambi anak-anak melinial anak-anak muda kita untuk menjawab sangkan masyarakat bahwa geng motor itu tidak selamanya berkonotasi negatif itulah yang kami harapkan mudah-mudahan hut profesi Jambi yang menemani betul-betul memenuhi harapan masyarakat dan menjadi pesta rakyat Jambi dengan selalu kita menjaga protokol kesehatan kemudian keamanan kebersihan lingkungan kita karena bagaimanapun juga tidak ada apa-apanya nanti kalau memang dalam pelaksanaan pesanan kegiatan-kegiatan ini nanti terjadi sesuatu dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi teman-teman dari Dewan Pelakian Rakyat kemudian kalangan TNI dan Polri Pol PP Dinas Perhubungan dan maksudnya ini kami juga menyampaikan pormonan map dari Bapak Gubernur Jambi ada rekayasa lalu lintas mungkin masyarakat Jambi agak terganggu selama tujuh hari ini karena pengalihan-pengalihan jalan adanya kegiatan-kegiatan perekonomian itu mudah-mudahan menjadi catatan sejarah kita bersama yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi bersama DVR itu adalah untuk masalah tanumat terima kasih baik untuk Pak Kapal mungkin ingin menambahkan ada pesan dan harapan doa barangkali untuk hari ulang tahun Provinsi Jambi tahun 2023 ini yang sudah masuki usia 66 tahun Tentu kita mengucapkan selamat Hood Jambi yang ke-66 dengan tema Jambi Mantap Membangun Negeri harapan kita adalah bahwa Jambi Mantap itu betul-betul membangun Provinsi Jambi yang kita cintai ini dan harapan kami yang kedua itu adalah karena kami dari DPRD sudah membuat peraturan daerah peraturan daerah sudah kita buat sampai hari ini kita inventarisir hampir 98 peraturan gubernur belum dibuat terkait dengan peraturan daerah tersebut sehingga perda-perda itu belum bisa berjalan maksimal harapan kami ini bisa diselesaikan pada tahun 2023 98 peraturan gubernur tersebut untuk mendukung program PC-misi gubernur Jambi terutama terkait masalah UMKM dan kami juga mengimbau kepada masyarakat Provinsi Jambi dalam rangkah HUD Provinsi Jambi ini mari kita meriahkan dengan baik tetapi tentu berdasarkan dengan protokol kesehatan walaupun PPKM sudah dicabut tetapi tetap kita menjaga kesehatan kemudian menjaga ketertiban keamanan sehingga HUD Provinsi Jambi ini betul-betul kita rasakan kemeriahannya dan kita rasakan dampak daripada pembangunannya kepada masyarakat Provinsi Jambi baik dan tentunya Jambi mantap membangun negeri ini menjadi doa dan harapan kita semua dan seluruh masyarakat Provinsi Jambi yang pastinya juga di tahun ini menjadi harapan yang lebih besar lagi karena kegiatan pun juga sudah mulai dibebaskan gitu Pak ya karena kita sudah beralih beberapa tahun yang lalu kita menghadapi musibah pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan pemisrah tidak terasa sudah satu jam kami menemani Anda tentunya untuk pemirsa yang ada di rumah jangan lupa untuk terus saksikan program Jambi setiap hari Jumat pukul 8 malam hanya di Cek TV inspirasi kita akhir kata saya Hardiansah mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati